Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang saudara. Anda kembali menyaksikan Sumatera Selatan hari ini, edisi Minggu 14 April 2019. Sejumlah informasi dari Provinsi Sumatera Selatan akan kami hadirkan untuk Anda. Namun kami ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan dua cuplikan topik utama Sumatera Selatan hari ini. Memasuki masa tenang kampanye, Bawas Lulubu Linggau menertibkan semua alat peraga kampanye APK di Jalan Protokol. Kapal dan Sumsel akan menindak tegas bentuk ancaman yang terjadi pada pelaksanaan dan pasca pemilu 2019. Dan kini kami hadirkan informasi dalam Sumatera Selatan hari ini selengkapnya. Saudara memasuki masa tenang pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilu Kota Lubuk Linggau menertibkan semua alat peraga kampanye yang terpasang di sepanjang Jalan Protokol di wilayah Kota Lubuk Linggau. Bawas Lulubu Kota Lubuk Linggau yang dibantu pihak Satuan Polisi Pamung Peraja dan anggota Polres Lubuk Linggau menertibkan semua alat peraga kampanye di masa tenang pemilu 2019 di sepanjang Jalan Protokol. Penertiban APK yang sebagian besar para calon anggota legislatif ini dimulai di sepanjang Jalan Garuda, Jalan Yosudarso, Jalan Jenderal Ahmad Yani, hingga di kawasan Jalan Jenderal H.M. Suharto. Petugas gabungan ini dengan satu persatu menyisir atribut kampanye yang berada di sepanjang jalan, melepaskan bendera partai, baleho caleg, hingga sepanduk dengan berbagai ukuran. Bawas Lulubu mengaku penertiban APK ini dilakukan karena sudah masuk masa tenang. Dan APK di sepanjang Jalan Protokol harus segera dibersihkan. Selesai melakukan penertiban di sepanjang Jalan Protokol, penertiban APK akan dilanjutkan di perkampungan warga di masing-masing kecamatan. Dari Lubu Linggau, Peri Setiawan, TVR Sumatera Selatan melaporkan. Memasuki masa tenang kampanye, para calon legislatif diminta untuk melepas sendiri alat peraga kampanye. Jika masih ada yang terpasang, Satpol PP Kota Palembang akan menertibkan alat peraga kampanye tersebut. Memasuki masa tenang kampanye pada 14 April hari ini, jalan-jalan telah bersih dari alat peraga kampanye, maupun sebanduk para peserta pemilu. Untuk itu, Satuan Polisi Pemperaja Palembang akan bekerjasama dengan Panwas Cam dan PPK untuk melakukan penertiban atribut kampanye mulai hari ini. Kasat Pol PP Kota Palembang, Alek Perdandus, mengatakan biaya ini sudah melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan. Melakukan penertiban setelah habisnya masa kampanye. Kalau tidak salah, tanggal 13.00 sampai dengan 16.00. Dan kita sudah berkirim juga kepada para camat dan lurah untuk juga melakukan penertiban. Kerjasama dengan PPK dan Panwas Cam, Panwas Cam. Berarti seluruh panduk kala ekstremat itu sudah harus dilupakan? Sudah harus dilupakan. Kasat Pol PP menghimbau kepada tim pasangan presiden maupun legislatif untuk mulai melepas atribut kampanye yang terpasang di jalan-jalan. Romiko Tiveri, Sumatera Selatan melaporkan. Kapolda Sumatera Selatan akan menindak tegas terhadap apapun bentuk ancaman yang mungkin terjadi pada pelaksanaan dan pasca pemilu 2019. Meski demikian, pihaknya akan mengedepankan cara-cara yang demokratis. Guna mengantisipasi berbagai gangguan yang mungkin terjadi pada pemilu 2019, pihak keamanan dari TNI Polri melakukan pengamanan logistik hingga pelaksanaan dan pasca pemilu. Agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar, TNI Polri akan menempatkan personinya di setiap TPS. Kapolda mengatakan pihaknya telah mempersiapkan seluruh bentuk pengamanan yang dibantu TNI. Baik dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Kapolda menegaskan akan menindak tegas bila terjadi ancaman pada pelaksanaan dan pasca pemilu 2019. Meski demikian, terlebih dahulu akan dilakukan pola-pola yang demokratis. Kita sudah siap semua dan sudah kita antisipasi bentuk-bentuk ancaman yang mungkin terjadi. Termasuk KT Pak Gubernur tadi di TPS, misalnya ada orang maksa-maksa, juga sudah kita antisipasi pola-pola pengamanannya bagaimana. Dan saya harapkan tidak ada yang maksa-maksa, yang mungkin termonitor. Tentuan tertentu. Ya, tentuan tertentu. Insya Allah semua damai, peace, artinya semua kita akan terselanggaran dengan baik. Dan kami di-backup penuh oleh Kodang Gua Sidi Hujaya, oleh teman-teman DNI, AD, AR, maupun AU. Kapolda berharap pemilu 2019 akan berlangsung aman dan damai. Halam BKU, TV Resumsel melaporkan. Pendistribusian logistik pemilu di wilayah perairan terkendala pasang surut. Kuna mengantisipasi keterlambatan, pendistribusian dilakukan lebih awal. Tiga hari menjelang pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif 2019, pendistribusian logistik pemilu di Sumatera Selatan sudah mencapai tingkat kecamatan, termasuk wilayah yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat. Seperti di kecamatan Makartijaya, Kabupaten Banyu Asin, dari 11 desa yang ada di kecamatan Makartijaya, sebanyak 18.753 mata pilih yang terdaftar di DPT. Dan saat ini, logistik pemilu sudah sampai 100% pada Jumat malam. Mengingat Makartijaya yang berada di wilayah perairan, Ketua PBK Makartijaya mengatakan, untuk pendistribusian logistik terkendala waktu, dan pasang surut air untuk mengantisipasi keterlambatan, pihaknya melakukan pengiriman lebih awal, ke-8 dari 77 TPS yang letaknya jauh, dan hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Untuk Makartijaya, mungkin pendistribusian logistik ini akan dimulai Senin siang, Pak. Senin siang, khusus untuk TPS yang lapan tadi, yang jauh. Mengingat kalau hari serasa, itu mungkin waktu ini sudah terkejar. Terkendalaan air juga, Pak. Jadi, misalkan air pasang-pasang. Untuk saat ini, Pak, logistik sendiri sudah berapa persiapan sendiri? Logistik sudah kami terima 100 persen, Pak. Dan semua sudah dijek, Alhamdulillah. Kerusakan? Cukup. Kerusakan, ada beberapa kerusakan, tapi istilahnya bisa tidak terlalu rusak. Meski ada beberapa kendala, seperti pengiriman logistik dan beberapa kerusakan logistik, akibat tertimpa, namun pihaknya mengaku sudah siap untuk menggelar pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019 mendatang. Romyko TV Resumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Saudara. Di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, tercatat 27 tempat pemengutan suara yang sulit dijangkau tersebar di empat kecamatan. 27 TPS yang sulit dijangkau ini diungkapkan Bupati Oku saat meninjau gudang KPU untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Oku, Naning Wijaya, mengatakan TPS tersebut tersebar di empat kecamatan, meliputi kecamatan Peninjauan, Ulu Ogan, Sosobuai Rayap, dan Lengkiti. Kesulitan jangkauan ini disebabkan berbagai aspek. Salah satunya kondisi jalan menuju TPS yang masih tanah merah. 13 April mendatang, Komisi Pemilihan Umum, Oku, memastikan akan segera mendistribusikan logistik pemilu di wilayah itu dan telah disiapkan strategi dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Untuk kesiapan logistik sendiri sudah mencapai 95 persen. Sisanya akan diselesaikan sesuai tahapan. Sampai dengan hari ini, kalau kami bisa menasukkan, sudah 95 persen, sudah tahapan ketemu sudah kami laksanakan. Dan tinggal 5 persen itu, insya Allah dalam waktu tujuh hari ini, akan diselesaikan sebuah dengan jadwal dan tahapan yang diatur oleh BKB. Khususnya logistik, insya Allah tanggal 13 April ini, yang dalam kota itu akan kami dirimkan untuk pemilu serentak. Kota suara, suara, dan posisi dia akan kami dirimkan untuk pemilu serentak. Bupati Haji Kuryana Aziz memastikan Kabupaten Ogan Kombring Ulus yang melaksanakan pemilu serentak pada 17 April mendatang. Keoptimisan ini, ia sampaikan setelah mendengar penjelasan dari pihak KPU setempat. Semuanya sudah siap, sedang melaporkan daripada Kepulauan BKB dan jajar aja, bahwa tahapan-tahapan sudah kita ikuti dengan baik, dan mudah-mudahan tiba-mudahan kita nyanyi, semua requesting ini, akan sampai kepada kota sejelas di 3 kecamatan, di 3 kecamatan desa. Dari Kabupaten Oku kita beralih ke informasi dari Kabupaten Muara Enim Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim mulai mendistribusikan logistik pemilu di 20 kecamatan. Dengan menargetkan Hamin 1, semua logistik pemilu 2019 sudah berada di TPS. Pendistribusian logistik pemilu 2019 dijadwalkan selama 2 hari dan dilakukan 2 tahap. Tahap pertama, diprioritaskan menuju Dapil 3 dan 4 seperti Semende, Muara Belido, dan lainnya. Dan tahap kedua, dilanjutkan menuju Dapil 1 dan 2. Ketua KPU Kabupaten Muara Enim Ah Yaudin mengatakan, dalam pendistribusian logistik pemilu mendapat pengawalan dari pihak keamanan, dan ditargetkan Hamin 1 sudah berada di TPS. KPU Kabupaten Muara Enim optimis menargetkan partisipasi pemilih mencapai 80 persen, di atas standar nasional 70,5 persen. telah menjadwalkan proses distribusi logistik ini 2 hari, hari ini dan besok. Hari ini kita berangkatkan 36 truk untuk 10 kecamatan, sebagaimana yang disampaikan Pak Bupati tadi, kecamatan yang terjauh, yaitu Dapil 4 dan Dapil 3. Mudah-mudahan besok kita akan melakukan proses distribusi untuk Dapil 2 dan Dapil 1. Dapil Muara Enim Insinyur Ahmad Yani mengajak kepada masyarakat Muara Enim untuk mensukseskan pemilu dan mengajak untuk memberikan hak suaranya datang ke TPS. Perasaan ini sama-sama kita DPS, kemudian jaga keamanan, ketenteraan, kemudian jaga lingkungan supaya konflik horizontal bisa kita cegah dari awal. Saudara tetap bersama kami beragama informasi menarik lainnya akan kami hadirkan seusai jeda berikut ini. Saudara terima kasih yang masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kini kami hadirkan informasi selanjutnya. Saudara jelang pelaksanaan pemilu serentak 2019, KPU Kabupaten Musirawas, masih kekurangan sekitar 30 ribu lembar logistik surat suara. Dari total sebanyak 30 ribu surat suara yang rusak, 15 ribu rusak karena rembesan air hujan pada penyimpanan gudang logistik KPUD setempat. Sedangkan 15 ribu surat suara rusak hasil temuan dari penyortiran dan proses pelifatan. Ketua KPU Musirawas, Anastatias, mengatakan terkait kekurangan surat suara ini, pihak KPU Musirawas telah mendapat kabar dari KPU Provinsi bahwa tinggal proses pengiriman ke KPU Musirawas yang selanjutnya akan disortir dan dilipat untuk dikemas ke dalam kotak suara. Sementara untuk jadwal pendistribusian logistik sudah dimulai tanggal 13 April lalu melalui jasa armada PT POS Indonesia. Jumlah surat suara yang rusak kemarin berkisar Rp50 ribuan, kemudian surat suara yang kurang berkisar juga Rp50 ribuan. Jadi total perlambi Rp30 ribuan. Itu kekurangan surat suaranya. Untuk ambilnya tadi dapat kabar dari Provinsi, tinggal menunggu proses pengiriman dari Provinsi, nanti kami ambil di Provinsi. Jadi dilakukan proses pelifatan, pensortiran, kemudian pengesetan ke dalam kotak. Jadwal distribusi logistik akan kita mulai tanggal 13 April besok dan menggunakan jasa pihak ketiga yang itu PT POS Indonesia. Dari Lubuk Linggau, Peristiawan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Antusiasme warga Ogan Komreulu untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 meningkat. Hal itu terlihat dari banyaknya warga yang mengurus form A5 sebagai pemilih pindahan. KPU Kabupaten Oku telah menuntaskan daftar pemilih tambahan DPTB Pemilu 2019. Komisioner KPU Oku Depisi Perencanaan dan Data Rahmat Hidayat mengaku ada peningkatan jumlah DPTB sejak dibukanya layanan pengurus form A5 itu sampai ditutup pada Hamin 7 lalu. Pemilih yang pindah memilih masuk mengurus di daerah asal sebanyak 154 pemilih untuk memilih masuk yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 352 pemilih. Sedangkan jumlah pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 212 pemilih. Kemudian pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 664 pemilih. Dilihat dari data pemilih yang mengurus pindah mili atau form A5 menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menyalurkan hak suaranya meningkat. Artinya dengan melihat total jumlah pemilih yang mengurus pindah mili. Di sini kami melihatnya bahwa tingkat partisipasi masyarakat untuk pemilu tahun 2019 ini sangat tinggi. Antusias masyarakat untuk ikut menggunakan hak pilihnya itu sangat besar. Artinya berharap kita sudah ada masyarakat yang mau acuh atau tidak datang EPS. Pemilih yang belum terdaftar di DPT pada hari H nanti boleh datang ke TPS dengan membok EKTP atau SUKET sesuai dengan alamat domisili yang bersangkutan pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. M.W. Wintveri, Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, politik sebenarnya mengarahkan suatu bangsa untuk bersikap dewasa dalam menentukan wakil atau pemimpinnya. Namun tak jarang, justru politik menjadi pemecah anak bangsa. Dua tokoh beda agama yang memberi pengaruh besar terhadap lingkungannya yaitu Ko Alam dan Ustaz Deni Tegar melihat suhu politik menjelang Pilpres 2019 sangat rawan konflik. Perpecahan yang bukan saja sesama teman tetapi juga dengan keluarga sudah banyak terjadi dampak dari politik. Politik menurut kedua tokoh masyarakat ini masih dimilai kebanyakan kalangan ajang untuk bersaing membenarkan diri bukan sebagai pendewasaan berpikir dan bertindak. Itulah sebabnya di tengah suhu yang semakin memanas. Menjelang 17 April ini silaturahmi sebaiknya semakin ditingkatkan karena menurut Ustaz Deni Tegar siapapun terpilih itu sudah ketentuan Allah. Presiden dan wakil presiden yang akan berkata di padatang di padatang di padatang sudah Allah catat dan sudah Allah ketatkan siapa yang akan terpilih. Katanya kita sama-sama doa dan silakan membutuhkan agama dan percayaan masing-masing apalagi kita umur Islam sudah ada cara dalam bentukan pilihan itu. Jangan-jangan memilih presiden dan memilih pekerjaan memilih jodoh pun itu sudah ada caranya dengan soalan di Singorong tapi malam 12 karena pada saat 17 April ini datang ke TPS pilih presiden yang menurut apa yang kita dapatkan ke-7-7 dalam lorong. Sementara dari kacamata Ko Alam sendiri silaturahmi itu sangat penting agar tercipta ketenangan dalam bermasyarakat. Ko Alam juga meyakini dengan silaturahmi maka bisa memperbanyak rezeki dan memperpanjang usia. Itulah sebabnya dalam silaturahmi jangan pernah membeda-bedakan agama. Untuk hubungan biar ke depan bisa lebih baik lagi. Biar ke depan ada satu ikatan persaudaraan yang lebih melekap lagi supaya ke depan hubungan kita tetap berjalan dengan baik. Dalam hal apapun kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan agama karena kita adalah saudara. Kita harapkan pil presiden ini bisa menjalan dengan damai tentera aman. Prinsip mengedepankan silaturahmi ini pula yang senantiasa dipatuhi Ustadz Deni Tegar dan Ko Alam serta beberapa sahabatnya sehingga mereka selalu terhindar dari segala kesulitan. Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara menjelang hari pencoplosan pada tanggal 17 April nanti distribusi logistik telah masuk ke tingkat panitia pemilih kecamatan. Pada H-1 sebelum pencoplosan logistik baru akan dibawa ke tingkat PPS pada tiap-tiap TPS. Saat ini logistik pemilu mulai dikirimkan di kecamatan dan nantinya menjadi tanggung jawab PPK. Salah satu kecamatan yang telah menerima distribusi logistik pemilu adalah Kecamatan Seberang Uludua, Palembang. Ketua PPK Kecamatan Seberang Uludua, Palembang Ilham Mail mengatakan distribusi logistik yang telah masuk di Kecamatan SU2 adalah surat suara DPD dan DPR RI. Tidak hanya itu logistik yang lain, seperti milik suara juga telah mereka terima beserta perlengkapan yang dibutuhkan di TPS. Logistik pemilu telah masuk di Kecamatan Seberang Uludua sejak Senin sore dan kini masih menunggu surat suara DPR di kota dan provinsi serta surat suara Pilpres. Suara yang telah distribusi dan dikirim di Kecamatan itu dua item DPD dan DPD RI. Selain surat suara yang sudah masuk apalagi Pak yang sudah masuk di Suara dan perlengkapan di TPS. TPS di Kecamatan Seberang Uludua Palembang sebanyak 250 TPS yang tersebar di Kelurahan-Kelurahan. Logistik kapri yang ada di tingkat PPK rencananya akan didistribusikan di tingkat PPS pada tangan 14 dan 15 April. Distribusi ini nantinya akan diantar langsung PPK ke PPS dan PPS dengan pengawalan dari PEP Polisian dan Alhar TV di Sumatera Selatan melaporkan. Tiga hari lagi masyarakat di tanah air akan menyalurkan hak suaranya pada Pesta Demokrasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 17 April 2019 mendatang. Terkait akan berlangsungnya Vilek dan PIPRES pada 17 April sejumlah masyarakat di Sumatera Selatan mempertanyakan kapan pihak KPU menyebar surat undangan atau SIK-6 kepada masyarakat. Ketika hal ini dikomfirmasi TPI Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana mengatakan pihaknya akan menyebar surat undangan atau SIK-6 pada Min 3 hari pencoblosan 17 April 2019 bagi masyarakat yang tidak mendapatkan undangan namun telah melakukan perekaman dapat mendatangi TPS yang ditetapkan dengan membawa IKTV oleh petugas pada Hamin 3 jadi Hamin 3 mungkin kalau terlambat sampai Hamin 1 pun mereka bisa memberikan surat pemberitahuan namanya itu bukan surat undangan Pak ya surat pemberitahuan seandainya sampai Hamin 1 atau sampai hari pencoblosan misalnya ada pemilih atau warga yang belum mendapatkan surat pemberitahuan tetap boleh datang ke TPS misalnya bawa KTP elektronik ya Pak ya KTP elektronik atau misalnya kan banyak orang yang sudah melakukan perekaman tapi belum dapat KTP itu boleh datang ke TPS Kelimaran juga mengajak masyarakat di Sumsel untuk menyalurkan hak suaranya sesuai hati Nurani Tim Liputan TPD Sumsel melaporkan Saudara tetaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini kami akan segera kembali Saudara terima kasih yang masih setia bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kini kami hadirkan informasi lainnya Menjadi target penangkapan akhirnya penjual narkoba jenis sabu-sabu berinisial A berhasil dibekuk tim dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Oganilir dari tangan tersangka petugas mengamankan sejumlah paket sabu siap jual tersangka A yang merupakan warga Muarenim ini akhirnya berhasil diringkus petugas dari BNNK Oganilir tersangka A diringkus setelah petugas dari BNNK Oganilir menyamar menjadi pembeli setelah transaksi tersangka langsung diringkus oleh petugas sempat terjadi pergulatan akhirnya tersangka tak berkutik setelah dirinya dikepung petugas dari BNNK Oganilir berpakaian preman dari saku celana tersangka petugas BNNK Oganilir mengamankan barang bukti sabu-sabu beragam jenis siap jual serta beragam ukuran paket kecil dan paket sedang untuk barang bukti kita dapati dari saku tersangka kita dapati sebuah kota dan kota yang kita buka ternyata berisi 18 paket sabu 16 paket kecil 2 paket sedang dari penangkapan tersangka petugas dari BNNK Oganilir terus melakukan pengembangan untuk menangkap bandar besarnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka A harus mendekat dibalik jeruji tahanan karena melanggar pasal 144 tentang psikotropika dengan ancaman penjara di atas 10 tahun Yudi Guromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Oganilir kita beralih informasi lainnya saudara Jalan Baisalim Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Ilir Timur 2 kondisi aspal jalan terkelupas dan berlubang rusaknya jalan dampak dari seringnya banjir di kawasan tersebut lebih dari 2 bulan kondisi aspal Jalan Baisalim Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang terkelupas dan berlubang Rusaknya jalan ini imbas dari sering tergenangnya jalan saat intensitas hujan tinggi Genangan air menurut warga karena drainase yang ada terlalu kecil sehingga sulit untuk menampung air Para pengendara kendaraan roda 2 yang kerap melintas di jalan ini dipastikan akan terjebak ke lubang jalan bila kondisi air menutup ruas jalan Mereka juga kerap terjebak saat tengah berada di belakang kendaraan roda 4 Para pengendara berharap jika pemerintah kota Palembang memperbaiki jalan perbaikan juga dilakukan terhadap drainase yang ada dengan cara dikeruk atau diperlebar mengingat kondisi drainase saat ini sudah mulai dangkal karena banyaknya lumpur dan sampah yang mengendam terjebak di lubang lagi kita posisi di belakang mobil sering terjebak saya sendiri sering terjebak di waktu mengantar anak sekolah bagi-bagi ini sudah lama terjebak di lantai banjir di sini kan sering banjir kalau hujan teras sekitar 1 jam sejam doti ini banjir sudah terkenal kayaknya nampak drainase-nya ini pak di benerin kalau musim hujan kan airnya lancar biar juga di benerin kalau musim hujan berusaha lain kecuali kalau drainase-nya di dalam di bagian kayaknya kan harus diuruk terus dilebarin dikit jangan banjir pantauan TVRI di lapangan hampir sepanjang jalan bayi salim aspal yang ada terkelupas namun yang terparah adalah di bagian jalan yang rendah karena disanalah menurut warga biasanya kedalaman air terjadi saat hujan turun Husin Ali TVRI Sumsel melaporkan dari Palenpah saudara harga ayam potong di pasar tradisional di kota Palembang merangkak naik dari sebelumnya 29.000 rupiah hari ini menjadi 32.000 rupiah per kilogramnya seiring dengan mendekatnya bulan suci Ramadan 1440 Hijriah harga ayam potong mengalami kenaikan seperti terpantau di pasar tradisional kilometer 5 Palembang hari ini ayam potong dijual 33.000 rupiah dimana sebelumnya hanya 29.000 rupiah dikhawatirkan semakin mendekati bulan puasa dimana tingkat permintaan pada bulan tersebut umumnya harga daging ayam semakin melambung tinggi menurut arti salah seorang pedagang ayam potong membenarkan pada hari ini harga ayam potong mengalami kenaikan salah satu faktor kenaikan harga ayam potong ini karena permintaan meningkat apalagi memasuki bulan ruah menjelang bulan puasa bila harga ayam mengalami kenaikan biasanya imbas ke pembeli sepi dan pendapatan pedagang berkurang karena pembeli juga berpikir kalau mau membeli akibat harganya yang mahal meski terjadi kenaikan harga yang potong namun pasokan dari peternak dan agen masih tercetak normal tergantung permintaan pendiputan TVI Sunsel melaporkan pemerintah menyerahkan sertifikat tanah secara gratis untuk masyarakat di kawasan jembatan musih 6 baik yang berada di kawasan seberang ulus 1 maupun ilir barat 2 Palembang Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu bersama wali kota Palembang Harno Joyo dan instansi terkait meninjau langsung lokasi jembatan musih 6 yang menghubungkan kawasan seberang ulus 1 dan ilir barat 2 Palembang penyerahan sertifikat tanah gratis diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumsel Hermanderu didampingi wali kota Palembang Harno Joyo dan Kapolda Sumsel Irjen Polisi Zul Karenain Adi Negara sertifikat tanah gratis merupakan program Presiden RI Joko Widodo sebanyak 130 ribu sertifikat Gubernur Sumsel mengapresiasi pemerintah kota Palembang dengan seluruh perangkat camat dan kelurahan sehingga proses penerbitan sertifikat dari BPN dapat dituntaskan kita akan menyelesaikan proses penerbitan lahan yang kebagian sudah terbebaskan tapi kan kita dengar kemarin tahun 2018 yang kekerjaan kita menelaskan ada penerbitan tanah yang belum cukup nikon ini dengan hadir saya Pak Wali dan sebuah perangkat ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama untuk ada dukungan yang baik untuk proses ini Gubernur Sumsel meminta dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat dalam membuka kembali pembangunan jembatan dalam anggaran 2019 yang ditargetkan selesai tahun 2020 dengan adanya jembatan ini akan segera terurai kemacetan di kota Palembang Jeffrey Elianza TV Resumsel melaporkan Saudara pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus membangun melalui pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia salah satunya Jalan Tol selain Jalan Tol pemerintah juga fokus membangun infrastruktur berupa jembatan pelabuhan laut pelabuhan udara waduk dan bendungan jalan nasional dan jalan kereta api guna munjang percepatan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan pangkot mendukung pembiayaan infrastruktur kota Palembang ditunjuk sebagai tempat pembinaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta pembinaan di bidang pembiayaan infrastruktur wali kota Palembang Haro Jaya menyambut baik kegiatan ini dan berharap bermanfaat terkait pembiayaan infrastruktur dengan tujuan mempercepat pembangunan khususnya di kota Palembang kita kan alhamdulillah di Jalan Soekarno-Hatta di Jalan Alapsa di Jalan Nasional ini sendiri kerjasama karena di kemudian dan ini untuk membuat proyek percobaan nasional kemudian itu kita terkait dengan kisah tol dari Bolo Cafe yang akan langsung kemudian juga kita akan merestaurasi sumesinya kemudian juga kita akan membuat dengan proyek-proyek strategi ke depan tentu ini akan tidak bisa mencapai tentu membangun ini supaya cepat berhasil dan selesai Wakil Gubernur Sumsel Mawardiaya mengatakan kegiatan pembinaan diperlukan sebagai langkah awal sosialisasi kelembagaan dan penyiapan pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha Bram Anhar TVRI Sumatera Selatan melaporkan Saudara tutaplah bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini kami akan segera kembali untuk Anda Saudara Anda masih bersama kami dalam Sumatera Selatan hari ini dan kini kita ikuti informasi selanjutnya Kemajuan pendidikan di suatu daerah sangat berbeda karena ditentukan oleh karakteristik dan bentuk wilayah yang ada Para pemangku kepentingan pendidikan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan dalam rangka mendorong perubahan di Sumatera Selatan Pemetaan yang dilakukan sangat perlu agar belanja pendidikan di suatu wilayah dapat sesuai dengan yang dibutuhkan Masih banyaknya daerah yang kualitas pendidikannya tidak meningkat namun APBD-nya yang besar akibat dari kualiti spending-nya jelek Didik Suhardi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan untuk mengatasi hal tersebut perlu dimulai menganggarkan berdasarkan data bukan berdasarkan perkiraan jika kualiti spending bagus anggaran pendidikan bagus dan partisipasi pendidikan juga baik maka menghasilkan output pendidikan yang bagus pula anggaran saya itu tidak cukup anggarannya itu tidak cukup anggaran yang besar itu tidak cukup tapi harus juga dengan komitmen dengan penentuan prioritas pendidikan jadi saya sampaikan bahwa kualitas spending itu penting kualitas belanja itu penting ketika kualitas belanja jelek uang sebesar apapun maka tidak ada korelasi yang positif terhadap kualitas pendidikan sinergitas antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencari solusi berbagai permasalahan serta tantangan pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan memang sangat diperlukan Wijaya Kusumati meliputan TVRI Sumsel melaporkan mulai tahun ajaran 2019-2020 Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester atau SKS dalam kegiatan belajar mengajar penerapan sistem SKS pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang tahun ini mengacu peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan menurut Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang Hajah Komariah Hawa sejak ditunjuk menjadi Madrasah Aliyah Rujukan Nasional pada tahun 2017 lalu Madrasah yang dipimpinnya berkewajiban menerapkan sistem ini Hajah Komariah menjelaskan dalam sistem ini peserta didik dapat menyelesaikan pendidikannya lebih cepat di sistem SKS ini seperti kita kuliah jadi kita ada satu paket yang anak-anak yang pinter itu dia akan cepat menghabiskan dan bisa dia menghabiskan masa belajannya di Madrasah Aliyah 2 tahun yang normal 3 tahun sementara itu di Kota Palembang sistem satuan kredit semester telah diterapkan di sejumlah kelas pada beberapa sekolah sekolah-sekolah yang menerapkan sistem ini melalui kelas percontohan antara lain SMA Negeri 1 SMA Negeri 3 4 5 6 dan SMA Plus Negeri 17 Palembang tim liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Palembang anak berkebutuhan khusus tingkat sekolah menengah atas luar biasa akan diikutkan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2020 mendatang anak berkebutuhan khusus yang mengenyam pendidikan pada SMA LB ini memiliki keterbatasan pada pendengaran perlu juga diberikan pengetahuan tentang komputer sehingga saat ujian nasional dapat menggunakan komputer anak berkebutuhan khusus SMA LB khusus Tunarumu ini diajarkan tentang IT sehingga bisa mendownload dan mengupload jawaban soal UN langsung dari komputer Kepala SMA LB karya Ibu Palembang Supitaria mengatakan anak berkebutuhan khusus ke depan perlu diterapkan UNBK sehingga anak ini dapat merasakan tingkat kesulitan pada UNBK berbagai macam faktor sih ya selain mungkin anaknya juga memang belum diajarin ya untuk ke arah ke sana terus juga fasilitasnya mungkin ya fasilitas komputernya gitu untuk SMA LB itu belum memadai untuk SMA LB ya harapan kami memang maunya diikutkan UNBK gitu tapi untuk sampai saat ini sepertinya belum karena itu belum bisa tapi harapan-harapan kami ke depan ya disamakan dengan sekolah reguler lainnya ya UNBK gitu untuk memantapkan pelaksanaan UNBK di SMA LB perlu bimbingan secara maksimal kepada anak berkebutuhan khusus mengenai komputer tim liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan Saudara sampai hari terakhir ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tingkat sekolah dasar tidak mengalami kendala dan berjalan lancar 147 siswa siswi sekolah dasar negeri 39 Palembang mengikuti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN menurut Linda Hermelia kepala SD Negeri 39 Palembang di hari terakhir ini siswa siswi negeri USBN tidak mengalami kendala Sementara USBN di SD Negeri 39 mulai pelaksanaan Senin hingga Kamis 8 sampai 11 April 2019 Ada pun mata pelajaran yang diujikan hari Senin Bahasa Selasa Matematika dan Pendidikan Agama Rabu IPA dan Muluk sedangkan di hari terakhir Kamis USBN IPS 147 orang dan hari ini hari keempat semuanya hadir semua kemudian keadaannya aman tertib dan lancar harapan saya anak-anak kami ini akan mendapatkan kelulusan 100% dan insya Allah akan diterima di SMP Negeri tentunya Linda Ermelia menambahkan USBN ini salah satu penentu kelulusan bagi siswa yaitu nilai rapor kelas 4, 5 dan kelas 6 semester pertama dan juga mengikuti praktek ujian sekolah dan USBN sedangkan soal ujian disusun oleh sekolah pembimbing dan pengawas lebih lanjut Linda mengatakan bagi siswa yang berhalangan atau sakit saat mengikuti USBN akan diadakan ujian susulan mulai tanggal 26 29 dan 30 April 2019 Muslimin Umar TPRSum selalu melaporkan hari pertama ujian sekolah berbasis nasional atau USBN tingkat sekolah menengah pertama berjalan lancar terpantau terpantau di subrayon 3 jumlah peserta USBN diikuti 900 bangga siswa Haji Maskur Pala Sekolah Menengah Pertamaan Negeri 3 mengatakan di SMP Negeri 3 terdapat 5 sekolah yang menginduk antara lain SMP Safarius Metodis SMP Indriya Sana SMP Baktis dan SMP Dama Jaya USBN akan berlangsung hingga 27 April 2019 hari pertama ini USBN berjalan lancar tidak ada hambatan dan pelaksanaan hari pertama ini yaitu mata pelajaran agama dan mata pelajaran itu IPA IPU Ilmu Pertahuan Alam Alhamdulillah pengawasnya cukup kemudian siswanya juga hadir dan berjalan dengan lancar SMP yang merayun ke kita ini adalah ada 5 sekolah yaitu Safarius I Metodis I Indriya Sana Baptis dan Indriya Sana dan Dharma Jaya jadi ada 5 sekolah yang berinduk di SMP Negeri 3 Palembang sementara di SMP Negeri 45 Palembang juga berjalan lancar dan di hari pertama mengujikan pelajaran agama dan budi pekerti serta IPA Surya Mariani Kepala Sekolah SMP Negeri 45 Palembang USBN ini untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa menjelang pelaksanaan UNBK dan nantinya diharapkan lulus 100% USBN tingkat SMP hari pertama Alhamdulillah pelaksanaan sebagaimana yang sudah dipersiapkan baik soal baik siswa baik pengawas maupun kami tempat yang mengadakan USBN di SMP Negeri 45 ini untuk ruangan ujian itu 12 lokal dengan jumlah siswa 222 siswa Alhamdulillah semua hadir baik dari ruang 1 maupun ruang 12 Muslimin Umar TV Sumpsel melaporkan kita beralik informasi lainnya saudara batik telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia untuk Indonesia yang harus terus dilestarikan saat ini batik semakin diminati dan jenis juga model dan coraknya semakin unik dan beragam beragam jenis dan model batik kini semakin banyak dijumpai termasuk di mal di kota Palembang seperti yang ada di salah satu putik ini disini batik dengan beragam corak dan model yang menarik dapat dijumpai menurut penjual pakaian batik Melani dirinya memang khusus menjual pakaian batik ini sengaja didatangkan dari Jogja Solo dan Pekalongan batik asal Jogja Solo dan Pekalongan dinilai klasik dan disukai ke wanita termasuk di kota Palembang selain itu corak dan modelnya yang semakin beragam menjadi daya tarik tersendiri harga pakaian batik ini sendiri bervariasi tergantung jenis model dan corak masing-masing yang dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp225.000 dari Jogja dari Jogja dari Jogja dari Pekalongan tapi kebanyakan dari Jogja sepuluh semuanya bagus sih karena kita kan seminggu dia ada dua kali pakai batik dan berhenti binggu kayak misalnya yang dari bang dari mana nampu pilihannya seperti ini kayak ada mukami ada apa-apa macam-macam sih dia sesuai dengan selera sementara selain pakaian juga tersedia sejumlah tas wanita motif batik dan jilbab dengan eksen batik yang juga tidak kalah menarik dan melengkapi keserasian kaum wanita dalam memakai pakaian batik tersebut penyukutan TV RISUMSAU melaporkan usaha pempek rumahan tetap mengedepankan kualitas agar diminati masyarakat bahkan nupangsa pasarnya menjangkau keluar kota bahkan keluar negeri usaha pempek rumahan ini ditekuni Nur Ainun sejak 2014 yang awalnya hanya membuat pempek tanpa menggunakan bahan ikan atau yang dikenal dengan pempek dos bersamaan dengan banyaknya permintaan masyarakat untuk pempek berbahan baku ikan akhirnya Nur Ainun mencoba membuka usaha pempek dengan berbahan baku ikan tenggiri papan awalnya pempek ini hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar rumah susun 24 ilir palembang keluarga maupun kawan sekolahnya dulu namun seiring waktu Nur Ainun mencoba untuk mengembangkan usaha meski masih dengan cara sederhana ditambah lagi masih terbatasnya permodalan pempek yang dibuat Nur Ainun ini mulai dari pempek telur lenjer kecil adaan pempek kulit dan pempek dos selain itu juga tersedia tewan dan model Nur Ainun mengungkapkan usaha pempek rumahan ini mengutamakan kualitas dengan tanpa bahan pengawet meski masih keterbatasan modal dan pemasaran Nur Ainun optimis bagi masyarakat yang pernah mencicipi pempek buatannya ini akan ketagihan bahkan sudah merambah pemesan keluar kota seperti Jambi bahkan ke Malaysia mulanya kan pakai dos jadi proses itu agak kurang ini peminatnya kurang kan jadi dapat saran dari mbak dari mbak yang di Jakarta bilangnya kasih ikan aja coba mula-mula ya biasa-biasa usaha rumahan kan tautanya berkembang berkembang akhirnya bisa mencapai luar kota Jambi Mareni Pali Malaysia ya kendala modal mbak gitu kalau ada kartu modal ya tidak jualan Wenti salah seorang konsumen mengakui meski pempek rumahan untuk dari segi cita rasa tidak kalah dibandingkan dengan pempek lain yang sudah terkenal mengenai harga cukup terjangkau hanya seribu rupiah untuk satu buah pempek kecil kawet ini pempek terus murah terjangkau ya untuk kita yang kalangan kalangan menengah ke bawah sangat terjangkau ini kupinya anakku juga enak makannya seneng aku sering juga datang ke sini untuk makan pempek galo-galo aku beli galo tapi kalau untuk anakku biasanya aku beli yang kecil-kecil pempek adaan pempek keriting nah pempek telur enak juga tuh enak kalau ini makannya di sini dengan keterbatasan modal Nur Ainun hanya membuat pempek sesuai dengan pesanan tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan dalam mempersiapkan pesta pernikahan kini sudah tersedia tempat penyewaan paket pelaminan lengkap terutama busana untuk pengantin dengan harga yang bervariasi resepsi pernikahan merupakan momen terindah bagi pasangan pengantin dan keluarga saat itulah pasangan ini sering disebut sebagai raja dan gratu yang menjadi pusat perhatian para undangan semua ini tidak lepas dari berbagai persiapan yang dilakukan mulai dari gedung atau tenda pelaminan pakaian make up serta acara yang disajikan semua ini bisa disewa secara lengkap melalui rumah pengantin yang sudah cukup menjamur khususnya di kota besar seperti di Palembang dengan tarif 15 juta rupiah pengantin sudah disiapkan pelaminan resepsi lengkap pakaian make up dekor kamar hingga henna wedding pada event Palembang wedding festival selama 10 hari di Palembang terdapat lebih dari 70 vendor rumah pengantin yang mengisi tenang di mall dalam kota Palembang ini pening pemilik rumah pengantin dua bidadari mengaku di tengah persaingan sehat antar vendor event seperti ini sangat baik agar mereka bisa lebih berkreasi dan saling melengkapi dengan adanya event ini menjadikan kita lebih berkreasi lagi dalam mendesain pelaminan untuk para konsumen terus itu pilihan-pilihannya jadi variatif mulai dari baju-baju terus juga untuk para calon pengantin apalagi masalah make up ya make up itu kan yang utama dari yang dipilih jadi harus menentukan pilihan Anda benar-benar tepat untuk make up Nini mengaku selama event ini rumah pengantinnya dua bidadari sudah mendapatkan 20 pesanan sewa paket pelaminan lengkap baik di dalam maupun luar kota Palembang bukan hanya untuk tahun 2019 tapi juga ada yang pesan untuk tahun 2020 selain ada yang hanya membayar panjar tanda jadi juga bahkan ada yang membayar lunas Hakim Syami Tim Liputan Keperisum Selamatorkan Saudara gelapkan motor temannya sendiri dua pria di Palembang di ringkus polisi kedua pelaku nekat melakukan aksi penggelapan lantaran tidak punya pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua pelaku penggelapan sepeda motor Alip dan Andi tidak berkutik saat di ringkus unit reskrim Polsek seberang ulu 2 Palembang kedua pelaku di ringkus petugas di pasar 26 Ilir Palembang saat hendak menjadi buru serabutan di pasar menurut keterangan petugas kedua pelaku sudah dua kali melarikan atau menggelapkan motor temannya sendiri modus yang dilakukan kedua pelaku yakni berpura-pura meminjam motor pada korban dan menjualkannya ke seorang penada jadi pelaku ini sudah melakukan penggelapan motor R2 di dalam waktu satu minggu kemudian pada saat pelapor kedua melaporkan untuk TSK yang sama kemudian kami melakukan secepat kemudian melakukan penanggapan dari pelaku atas sama Alip sama Andi mereka ini melakukan penggelapan ini modusnya memang awalnya mereka meminjam meminjam motor kepada korban kemudian setelah dipinjam motor digelapkan dan kemudian lalu dijual guna mempertanggungjawabkan perbuatannya kini kedua pelaku dikenakan pasal 378 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara Jebri Aliansa TVR Sumatera Selatan melaporkan dan saudara kini kita beralih ke informasi dalam segmen olahraga pada laga uji coba tim Sriwijaya FC berhasil menundukan tim seleksi 30 besar Sriwijaya FC dengan skor 3-0 di lapangan Stadion Athletic Komplek JSC Palembang kemarin sore pada babak pertama tim Sriwijaya FC yang berkostum kuning berhasil mencetak satu gol pada menit ke-35 gol membuka berhasil diciptakan penyerang andalan Sriwijaya FC Rizky Dwi Ramadana skor 1-0 tetap bertahan pada babak pertama selanjutnya pada babak kedua tim Sriwijaya FC berhasil mencetak dua gol tambahan masing-masing gol diciptakan penyerang anjar Sriwijaya FC Moniaga Bagus Suardi pada menit ke-75 dan Bruno Kasmir melalui titik penalti pada menit ke-85 skor 3-0 untuk Sriwijaya FC tetap bertahan sampai pulit panjang babak kedua di tiup wasit menurut pelatih kepala Sriwijaya FC Kas Hartadi uji coba kali ini masih untuk meningkatkan kondisi fisik pemain belum untuk mematangkan permainan tim karena hasilnya belum maksimal hanya mampu mencetak tiga gol bahkan dua penalti Sriwijaya FC pada babak pertama gagal dieksekusi dengan sempurna oleh pejuang Sriwijaya FC dan berhasil ditepis oleh keeper tim seleksi belum masuk ke taktikal jadi saya tahu kalau ini memang belum padu tim ini karena kita masih dalam kondisi peningkatan fisik kurang lebih dibutuhkan berapa lama untuk membuat tim ini sekitar tiga minggu lah karena kita baru satu dari Senin sampai Jumatnya Sabtu ini ya sekitar tiga minggu karena besok udah mulai masuk ke taktikal minggu depan Sriwijaya FC akan terus melakukan laga uji coba tiap minggunya untuk mematangkan permainan tim Ahmad Maris TPR Sumsel melaporkan Saudara demikianlah informasi di dalam Sumatera Selatan hari ini mewakili seluruh kerabat kerja bertugas undur diri terima kasih telah memperbarui informasi Anda bersama kami TVRI Sumatera Selatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya